Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pisan FX Kemudian seperti biasa teman-teman hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban dan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun twitter yang bernama Team Pnetwork jadi ini adalah sebuah akun twitter dengan follower sekitar 8.222 follower ini berbicara tentang bagaimana Pnetwork ini akan terkoneksi dengan 108 bank kemudian di 14 negara melalui kuantum finansial sistem teman-teman jadi dengan upgrade protokol versi 20 di dalam blockchain Stellar kemudian kita tahu bahwa Pnetwork ini memakai basic Stellar Core maka ini akan berdampak dengan terkoneksinya Pnetwork dengan 108 bank yang ada di seluruh dunia teman-teman kita akan membahas persoalan ini jadi cryptocurrency teman-teman ini telah menjadi perbincangan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir dengan perubahan cepat dalam landscape keuangan global yang membuka pintu bagi inovasi baru salah satu cryptocurrency yang menarik perhatian adalah Pnetwork yang menjanjikan visi yang ambisius untuk menjadi mata uang digital masa depan yang mudah diakses oleh semua orang di seluruh dunia teman-teman dalam konteks perkembangan terbaru dalam sistem keuangan kuantum atau kuantum finansial sistem Pnetwork memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di dalam transformasi keuangan global teman-teman sistem keuangan kuantum atau kuantum finansial sistem teman-teman ini telah mencapai tonggak bersejarah dengan mengumumkan keterhubungannya dengan 108 bank di 14 negara yang berbeda teman-teman jadi langkah ini akan menandai langkah penting di dalam membangun infrastruktur keuangan yang lebih efisien dan terkoneksi secara global salah satu inovasi terbaru yang memperkuat posisi dari kuantum finansial sistem ini adalah pengenalan protokol 20 yang memungkinkan integrasi cryptocurrency ke dalam jaringan kuantum finansial sistem teman-teman jadi dengan protokol 20 pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi mata uang digital melalui platform kuantum finansial sistem dan akan membawa dunia ke dalam era keuangan yang lebih maju teman-teman dalam konteks integrasi cryptocurrency ke dalam kuantum finansial sistem Pnetwork memiliki peluang besar untuk berkembang dan memperluas jangkauannya sebagai salah satu cryptocurrency yang bertujuan untuk menyediakan akses ke keuangan global kepada semua orang Pnetwork dapat menjadi salah satu pilihan utama dalam ekosistem keuangan yang semakin terhubung ini teman-teman dengan koneksi baru kuantum finansial sistem dengan bank di seluruh dunia Pnetwork dapat memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk meningkatkan adopsi dan penerimaannya oleh masyarakat umum teman-teman Integrasi Pnetwork ke dalam kuantum finansial sistem akan membawa sejumlah manfaat bagi pengguna cryptocurrency ini Pertama-tama dengan akses yang lebih mudah ke transaksi lintas batas Pengguna Pnetwork dapat dengan mudah melakukan pembayaran dan transfer dana secara internasional tanpa batasan yang signifikan teman-teman Selain itu dengan adopsi yang lebih luas dari cryptocurrency secara umum Nilai dari Pnetwork dapat meningkat secara signifikan terutama pada saat open my net teman-teman Dan ini akan memberikan kesempatan bagi para pionir untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka Tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi di dalam mengintegrasikan Pnetwork ke dalam kuantum finansial sistem teman-teman Salah satu tantangan utamanya adalah mengatasi hambatan regulasi dan kepatuhan di berbagai negara yang berbeda Namun dengan kerja keras dan kolaborasi antara pengembang Pnetwork regulator dan lembaga keuangan Tantangan-tantangan ini akan dapat diatasi teman-teman Dengan adopsi yang lebih luas dari cryptocurrency dan blockchain secara umum Pnetwork memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci di dalam transformasi keuangan global teman-teman Jadi dalam konteks perkembangan terbaru dalam sistem keuangan kuantum atau kuantum finansial sistem Pnetwork memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama di dalam ekosistem keuangan yang semakin terkoneksi Dengan integrasi ke dalam kuantum finansial sistem Pnetwork akan dapat memberikan akses ke keuangan global kepada semua pionir Sambil memberikan manfaat yang signifikan bagi para penggunanya teman-teman Dan juga ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi transformasi keuangan global teman-teman Jadi kita tahu bersama teman-teman bahwa Pnetwork ini memakai Stellar Core Pada saat Stellar Core ini diupgrade menjadi versi 2 protokol 20 Maka otomatis jaringan Pnetwork akan bergerak juga di dalam protokol versi 20 teman-teman Dan pada saat itu terjadi terutama pada saat Open MyNet Maka Pnetwork akan terkoneksi dengan 108 bank yang ada di 14 negara teman-teman Dan kita berharap dengan adanya hal ini maka harga dari Pnetwork pada saat Open MyNet Ini kita bisa berharap harganya akan melonjak tinggi teman-teman Karena kalau misalkan adopsi dari coin fee ini luas Artinya diterima di kalangan keuangan cryptocurrency maupun keuangan tradisional Kalau kita berbicara dunia perbankan berarti sistem keuangan tradisional Kalau Pnetwork hadir di dalam institusi-institusi keuangan tradisional Maka harganya akan sangat luar biasa di masa depan teman-teman Oke teman-teman demikian update informasi ini Semoga bisa menambah literasi, wawasan dan juga menambah semangat bagi kita semua Untuk tetap klik petir, abaikan para hater dan bagi yang ngopi Jangan lupa di seruput kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton